Kamu akan tidak dapat percaya bahwa di bumi pada 700 tahun kemudian hanya ada satu robot dan satu kecoa yang tersisa untuk berteman. Sampah rumah tangga menumpuk di pegunungan. Manusia sudah lama menaiki pesawat luar angkasa yang sudah berlari ke luar angkasa. Nama rotot ini Wole. Kecua adalah hewan peliharaan favorit Wole. Pekerjaan Wole sehari-hari adalah membersihkan sampah yang ditinggalkan manusia. Dia telah melakukan pekerjaan ini secara diam-diam selama ratusan tahun. Gunung Sampah Raksasa ini adalah pekerjaannya. Karena ia melakukan hal yang sama setiap hari. Rodanya tidak tahu berapa banyak yang rusak. Kecua itu juga disiksa sampai tak tertahankan. Jatuh dari tubuh Wole. Setelah lebih dari 700 tahun yang panjang. Wole telah melahirkan rasa kontrol diri. Yang suka mengoleksi barang-barang manusia. Seperti pelindung bra ini. Atau kota-kota. Yang paling dia suka adalah proyektor film. Meski sudah menonton lebih dari 100 ribu kali. Setiap kali sampai video berpegangan tangan. Matanya bersinar dengan keinginan. Kesepian tanpa akhir ini. Dia telah bertahan selama ratusan tahun. Dia sangat ingin punya teman. Yang bisa menggenggam tangannya. Hari itu ketika dia bekerja. Dia tidak sengaja menemukan kulkas tua. Dia menggunakan laser untuk membuka pintu. Di dalamnya ada. Tunas kecil yang tumbuh. Bumi akhirnya memiliki kehidupan baru. Dengan hati-hati mengambil tunas kecil itu. Untuk bawakannya ke rumah. Tapi ketika dalam perjalanan pulang. Dia mendeteksi kilatan cahaya merah. Karena penasaran. Ia mengikuti jalur cahaya hingga jarak beberapa puluh meter. Segera setelah itu. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dalam sekejap mata. Tanah bergetar dan debu beterbangan. Membuatnya sangat takut sehingga buru-buru mundur. Bersembunyi di tanah. Tunggu sampai semuanya tenang. Dengan hati-hati menjulurkan kepalanya untuk melihat. Menemukan saibok putih. Yang sedang mencari reruntuhan. Tak lama kemudian dengan senang hati melayang ke langit. Berputar-putar bebas di udara. Adegan ini membuat Wole terpesona. Lalu tanpa sengaja menjatuhkan batu. Eve berbalik dan menembak. Batu tersebut meledak menjadi debu. Wole bersembunyi di belakang, gemetar ketakutan. Tetapi dia tetap diam-diam mengikuti Eve. Karena dia benar-benar kesepian. Tidak lama kemudian, dia ditemukan oleh Eve. Dia hampir meledak. Dia sangat takut sehingga dia meringkuk menjadi persegi. Eve memeriksanya sekali. Memastikan tidak ada bahaya. Lalu baru membiarkannya. Dan seterusnya, setiap hari Wole mengikuti Eve. Ingin berteman dengannya. Bahkan saat Eve tidur. Dia membuat robot yang mirip Eve. Setelah banyak upaya tak henti-hentinya. Eve akhirnya menerimanya. Pada saat ini, badai pasir datang. Wole buru-buru membawa Eve ke rumahnya. Lalu mengambil semua barang berharga yang dia simpan. Bagikan dengan Eve. Eve memegang bola peredam kejut. Dengan senang hati menusuknya sekali. He he menarik nih. Tepat setelah itu, dia melakukan semua bola sekaligus. Wole mengajaknya menonton film favoritnya. Film musikal yang indah. Eve dengan senang hati ikuti menari di video. Tidak menyangka dia menari bersama dengan gembira. Tak terkendali. Wole melompat ke atap. Kemudian Wole mengeluarkan tunas. Eve mencoba menyapu kecambah itu sekali. Lalu segera seluruh tubuhnya gemetar. Kemudian kecambah itu tersedot ke tubuh Eve. Eve juga jatuh ke dalam hibernasi. Tidak peduli apa yang dilakukan Wole. Dia tidak bereaksi. Apa itu teman sejati? Lihat dua robot ini dan kamu akan langsung tahunya. Wole dan Eve pergi berjemur. Dengan berharap dia bisa bangun. Bahkan jika hujan, dia juga tidak menyerah. Tidak peduli berapa kali dia disambar petir. Dia tetap selalu ingin menutupi payung Eve. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia mengikat Eve ke tubuhnya. Membawa Eve kemana-mana. Dan menyaksikan matahari terbenam bersama. Tetapi Eve masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Wole harus kembali bekerja. Pada saat ini ada pesawat ruang angkasa misterius jatuh ke bumi. Membawa Eve pergi. Wole menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengejarnya. Akhirnya dia menempel di dinding pesawat ruang angkasa. Terbang keluar angkasa. Di sini ia melihat alam semesta yang luas. Ia bahkan menjangkau untuk menyentuh galaksi yang indah. Tidak tahu berapa banyak waktu berlalu. Pesawat ruang angkasa terbang kembali ke kapal induk raksasa. Wole juga tersesat di dalamnya. Di sana dia melihat semua jenis robot yang berbeda. Mereka semua memiliki pekerjaan yang berbeda. Juga melihat orang-orang yang sangat gemuk. Yang duduk di kursi beterbangan. Sejak lahir, mereka tidak pernah menginjakan kaki di tanah. Semua pelayan. Memiliki robot untuk menggantikan mereka. Mereka ingin makan sesuatu yang telah dimasukkan ke mulut mereka oleh robot. Ini menyebabkan orang menjadi semakin malas. Anggota badan mereka juga secara bertahap merosot. Wole mengikuti Eve ke ruang kendali. Melihat Kapten gendut. Berita Eve membawa tanaman. Sangat mengejutkannya. Karena itu artinya. Mereka akan segera bisa kembali ke bumi. Tapi ketika Kapten memberi perintah. Buka perut Eve untuk memeriksa. Tanaman itu hilang. Robot manajemen memberi tahu Kapten. Mungkin Eve sudah muncul bug. Ketika Kapten mendengar bahwa tidak perlu kembali ke bumi. Dia segera menghela nafas lega. Dan menyuruh robot umum untuk membawa Eve untuk diperbaiki. Karena Wole terlalu kotor. Jadi dia juga dibawa untuk dibersihkan. Sebelum pergi, ia mengambil tangan Kapten. Dan menjatuhkan beberapa lumpur. Sang Kapten tertarik dengan tanah ini. Jadi dia menggunakan penganalisis. Hasilnya menunjukkan bahwa ini adalah tanah di bumi. Melihat gambar-gambar indah. Kapten menjadi tertarik padanya. Di matanya dia memancarkan rasa ingin tahu dan minat. Di ruang perawatan, Wole masih tidak mengerti apa-apa. Tetapi melihat lengan Eve terlepas. Dan dia pikir Eve terluka. Lalu adalah kepalanya. Dia egera membuka pintu dengan laser. Mengabaikan semuanya dan bergegas keluar. Merenggut lengan dari tangan robot perawatan. Tetapi tiba-tiba menembakkan peluru. Yang merusak mesin di ruang perawatan. Saibok yang bekerja di sini. Menganggap Wole sebagai pahlawan. Mengangkatnya dan menyerbu keluar. Tapi Wole dan Eve didefinisikan. Sebagai elemen berbahaya oleh sistem perlindungan. Dikejar oleh semua robot. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan kecil. Kemudian secara tidak sengaja menemukan. Robot yang memegang kecambah. Berniat membuang kecambah itu. Ternyata robot umum. Karena dia tidak ingin manusia kembali ke bumi. Jadi dia mencuri kecambah. Eve mendapatkan kembali kecambah. Dan membawanya langsung ke kapten. Memberikan benih harapan kepada kapten. Dia melihat kecambah yang ulet ini. Bertekad untuk kembali ke bumi. Tapi robot umum mengkhianatinya. Kecambah kecil ini adalah harapan manusia. Tetapi robot umum mencurinya. Membuangnya ke tempat sampah. Tepat ketika Wall-E bersembunyi di sana. Telah mengambilnya. Robot umum itu ingin mengambilnya kembali. Wall-E memasukkan kecambah itu ke dalam perutnya. Melihat begitu robot umum menyetrumnya. Membuat Wall-E pingsan. Sedangkan Eve terpaksa dimatikan listriknya. Dibuang ke tempat sampah. Bahkan kaptennya dikunci di ruang kendali. Apakah mereka sudah putus asa untuk kembali ke bumi. Sampai Eve bangun. Menemukan sirkuit Wall-E rusak. Dia berjalan keruntuhan untuk menemukan papan sirkuit pengganti. Tetapi tidak ada yang berfungsi. Pada saat terakhir. Tiba-tiba Wall-E mendorong hawa menjauh. Dia menyeret tubuhnya yang lumpuh ke kecambah. Dengan lembut mengangkatnya. Dan menyerahkannya kepada Eve. Lalu dia mengambil papan sirkuitnya. Menunjukkan kepada Eve bahwa ada papan sirkuitnya di bumi. Mengetahui berita ini Eve tidak ragu lagi. Dia mengambil Wall-E. Bergegas keluar dari tempat sampah. Dia berjabat tangan dengan robot yang rusak bergegas ke ruang kontrol. Segera ditemukan oleh robot keamanan. Semua robot keamanan di kapal induk. Dikirim keluar untuk mencari keduanya. Kapten yang sedang dikurung belum menyerah. Dia membuka streaming langsung untuk memandu Eve. Suruh dia meletakkan kecambah di konsol. Sehingga kapal induk akan langsung kembali. Sedangkan dia mengambil kesempatan untuk menggunakan pantulan tunas. Untuk memikat master robot agar datang kepadanya. Melilitkannya. Dalam situasi yang sangat sulit. Dia menekan tombol untuk membuka meja kontrol. Dan saat ini semua orang di kapal induk. Juga memperhatikan perubahan ini. Semua berkumpul di alun-alun. Eve datang. Terbang langsung ke konsol. Pada saat ini master robot melemparkan kapten ke samping. Menyebabkan seluruh kapal induk miring ke satu sisi. Dan kecambah juga jatuh. Semua orang jatuh ke satu sisi. Eve harus menyelamatkan orang terlebih dahulu. Tetapi robot telah menutup panel kontrol. Wale hanya bisa menggunakan tubuhnya yang lumpuh untuk melawan. Robot umum melihat adegan ini. Sudah menaikkan tekanan hingga maksimum. Wale tidak bisa tahan lagi. Dua kakinya telah ditekan ke titik deformitas. Ketika kapten melihat begitu, dia marah. Dia berjuang untuk bangun. Dia gemetar selangkah demi selangkah menuju robot umum. Langsung bergegas untuk membungkusnya. Akhirnya, dia segera menekan tombol untuk mematikannya. Eve bergegas menyelamatkan Wale. Orang-orang di alun-alun bergabung bersama. Untuk membawa kecambah ke Eve. Sehingga dia bisa menempatkannya di panel kontrol. Kapal induk memulai perjalanannya kembali ke bumi. Tetapi Wale benar-benar hancur. Wale! Setelah melakukan lompatan. Kapal induk langsung menuju ke bumi. Pintu terbuka. Eve segera memeluk Wale dan berlari ke rumah. Ia berubah menjadi robot perawatan. Setelah beberapa operasi. Wale akhirnya bangun. Tetapi kehilangan semua ingatan lama. Menjadi robot pembersih sampah tanpa akal. Bahkan kecoa yang paling dia cintai. Di hancurkan olehnya. Evie dengan sedih menarik tangan Wale. Menyandarkan kepalanya di kepala Wale. Dan hendak berbalik pergi. Tepat pada saat ini Wale meraih tangannya. Matanya bergerak-gerak. Ternyata kecepatan membacanya agak lambat. Mereka akhirnya bersama. Di sisi manusia. Mereka menanam tunas di tanah. Dan segera bumi ditutupi dengan hijau. Dalam film ini, bumi membutuhkan 700 tahun. Baru mereproduksi kecambah. Tapi nyatanya. Butuh akumulasi puluhan tahun. Untuk memiliki adaptasi seperti sekarang. Ada lingkungan untuk manusia hidup. Tetapi orang-orang terus-menerus merusak alam. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Entah itu hutan yang dalam atau laut yang luas. Hanya dalam beberapa dekade. Juga telah rusak parah oleh manusia. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab semua orang. Jangan sampai hilang. Sebelum kamu menghargainya.